Doa, sering kita sudah sampaikan bahwa doa itu adalah persahabatan dengan Allah ya Jadi doa itu bukan soal metode, bukan soal teknik Tetapi benar-benar adalah suatu relasi dengan Allah Relasi yang penuh kasih, ada kemesraan, dan mendalam antara sahabat Nah, kalau kita memang mau berdoa lebih serius, maka memang kita membutuhkan metode Kalau kita cuma mau doa yang satu menit, dua menit, lima menit Kita tidak akan menghadapi banyak masalah dan semua orang bisa berdoa Tetapi kalau kita mau berdoa untuk yang lebih panjang Satu jam dan masuk dalam keheningan, maka kita membutuhkan metode-metode Nah, setiap orang yang mau serius untuk mendalami hubungannya dengan Tuhan Maka dia harus mempunyai hidup doa yang teratur Dan dia juga sungguh-sungguh perlu mengandalkan kasih Tuhan dan bersandar pada rahmat Tuhan Karena doa itu juga adalah karunia Baik, kalau kita lihat disini semua orang sebenarnya itu merindukan Allah Oleh sebab itu semua orang juga membutuhkan doa Karena ini adalah kerinduan yang terdalam dari setiap manusia untuk bersatu dengan Tuhan Secara kodrati ini adalah kerinduan setiap manusia Nah, di dalam tradisi Asia sebenarnya ada yang kita sebut juga doa nama Jadi doa yang diucapkan berulang-ulang Sehingga kita bisa masuk di kedalaman hati kita Dan kalau menurut tradisi katolik Maka lewat pengucapan nama Yesus yang berulang kali Maka kita akan sampai pada perjumpaan dengan Tuhan yang ada di dalam hati kita yang terdalam Nah, ini kita sudah singgung sebelumnya di dalam doa Yesus Tetapi saya hanya singgung lagi sepintas sekarang Bahwa kalau kita sungguh-sungguh bisa masuk ke dalam hati kita Lewat pengulangan nama Yesus Dan kita tahu dengan memanggil nama Yesus Maka sebetulnya kita sedang menghadirkan Yesus dengan seluruh kuasa, kasih di dalam diri kita Jadi dengan memanggil nama Yesus secara berulang kali Kita sendiri akan sangat terbantu dan kita akan mendapatkan banyak sekali rahmat Nah, sehingga apa banyak sekali keuntungannya Gejolak hawa nafsu dan lain sebagainya itu bisa kita atasi Ya, kalau kita sungguh-sungguh bersatu dengan Allah di dalam cinta Dan kita tahu bahwa persatuan dengan Tuhan di dalam lubuk hati yang paling dalam Itu akan sungguh-sungguh bisa mengubah Banyak kelemahan-kelemahan kita itu bisa kita atasi Karena kekuatan nama Yesus yang kita dapatkan di dalam doa-doa kita secara teratur Nah, dan di dalam kisah 2 ayat 21 juga dikatakan Barang siapa yang menyerukan nama Tuhan, dia akan diselamatkan Dan kita lihat dengan memanggil nama Yesus secara berulang kali Maka sesungguhnya kita itu sungguh-sungguh juga sedang mendekatkan diri kepada Tuhan Dan kita sungguh-sungguh juga akan mengalami keselamatan itu Kita akan mengalami perlindungan Tuhan sepanjang hidup kita sampai akhir nanti Nah, karena apa? Karena nama Yesus itu sungguh menyelamatkan Sungguh menyembuhkan dan menyucikan hati kita Karena kita percaya bahwa ketika kita memanggil namanya Maka Yesus secara pribadi itu mau hadir bagi kita yang menyerukan namanya Dan juga Santo Paulus mengingatkan kita untuk terus-menerus berdoa Di dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan Berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu Dengan permohonan yang tidak putus-putusnya Untuk segala orang kudus Jadi kita lihat disini Paulus mengingatkan kita untuk terus-menerus berdoa Mengucap syukur dan berdoa Di dalam kolos 4 ayat 2 juga dikatakan Bertekunlah dalam doa Dan dalam pada itu berjagalah sambil bersyukur Jadi kita lihat disini Bahwa berdoa itu diminta untuk kita Orang Kristiani untuk dilakukan secara terus-menerus Nah bagaimana supaya kita bisa berdoa terus-menerus Itu kita diberi satu metode yang singkat tadi Yaitu dengan menyerukan nama Yesus Doa nama, doa singkat ini Sehingga ketika kita menyerukan nama Yesus Secara teratur setiap hari Misalnya setengah jam sampai satu jam Maka kalau kita sudah melakukan itu Untuk kurun waktu yang panjang Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun Maka nama Yesus itu akan terus-menerus hadir Di dalam detak jantung kita Atau seiring nafas kita Atau bahkan kita tidak lagi memperhatikan Apakah kita menarik nafas Menyebut yeh Mengeluarkan nafas sus Atau dalam detak jantung kita Kita tidak lagi mengingat hal itu Tetapi kita sudah selalu senantiasa Menyadari bahwa Yesus itu hadir Inilah yang disebut hidup dalam hadirat Allah Seperti yang waktu lalu kita sudah singgung Nah jadi sebenarnya rumusan doanya lebih panjang Yesus Kristus Putra Allah yang hidup Kasianilah aku orang berdosa ini Tapi sebagaimana tujuan kita Untuk berdoa yang lebih dalam Masuk pada keheningan Yaitu meminimkan aktivitas akal budi Maka seringkali kita memakai doa itu lebih singkat Jadi kita bisa sebutkan saja Tuhan Yesus Kristus Kasianilah aku Tapi rumusannya jangan berubah-ubah Supaya paling tidak kita sudah terbiasa dengan itu Dan sekali lagi itu meminimkan kerja akal budi Tetapi membuat roh kita terus menerus sadar Untuk hidup di hadirat Tuhan Nah kalau kita mau lebih singkat lagi Sesuai dengan ritme nafas Maka kita bisa hanya menyebutkan Yeh pada saat tarik nafas Di dalam hati Kemudian sus pada saat mengeluarkan nafas Nah begitu saja ya Jadi dengan demikian Kalau kita sudah melakukan itu dengan sungguh-sungguh Kita akan sangat berkembang juga Di dalam segala kebajikan Nah sebenarnya kalau kita mau melihat sedikit ke belakang Mengenai asal muasal Atau asal mula doa Yesus Itu sebenarnya berasal dari tradisi yang sangat tua Dari pertapa Para pertapa di padang gurun Yohannes Klimakos Itu salah satu inspiratornya Dia menulis Dia bilang Hendaklah doamu itu jangan berliku-liku Tapi sederhana Sepata kata itu sudah cukup Bagi si pemungut cukai Untuk mendapatkan pengampunan Demikian juga bagi si anak yang hilang Untuk mendapatkan pengampunan bapanya Jangan mencari kata-kata yang indah Kadang-kadang ada orang yang mengatakan Aku tidak bisa berdoa Karena dia merasa tidak bisa merangkai kata-kata yang bagus Sehingga doanya bisa diterima Padahal doa yang menyenangkan hati Tuhan Itu adalah doa yang keluar dari hati kita Bukan tergantung panjangnya atau indahnya kata-kata kita Jadi kita lihat sekarang Seperti seorang anak kecil saja terhadap ayahnya Kadang-kadang dia tidak harus butuh kata-kata yang panjang Ayahnya mengerti Yang penting dia datang dengan ketulusan hati Memanggil nama ayahnya saja itu Seringkali sudah cukup untuk meluruhkan hati seorang ayah Demikian juga kita dengan bapak kita Yesus mengajar kita untuk memanggil alah bapaknya sebagai bapak kita juga Oleh sebab itu Itulah dasarnya kita boleh datang kepada Tuhan Sebagai seorang anak kepada bapaknya Yang meminta pengampunan Meminta belas kasih Meminta segala yang kita butuhkan kepada dia Termasuk juga untuk berterima kasih dan bersyukur Artinya yang penting kita meminimkan segala macam gambaran-gambaran perkataan Yang bahkan mungkin malah mendistraksi pikiran kita Perhatian kita dari Tuhan sendiri Dengan menggunakan satu kata yang penuh kuasa yaitu Yesus saja Sebenarnya itu sudah sangat ampuh Kalau kita baca dari kisah seorang pesiarah Dia katakan seluruh kerinduanku itu terarah pada satu hal Yaitu hanya mengucapkan nama Yesus Maka kalau saya sudah mengucapkan nama Yesus Seluruh diriku itu akan diisi oleh suatu sukacita kegembiraan Dia bilang dan hatiku dipenuhi oleh cinta yang berkobar-kobar Jadi kita lihat sangat menguntungkan Jika kita sudah terbiasa dengan doa ini Kita akan mengalami banyak sekali keuntungan-keuntungan rohani Nah bahkan dikatakan banyak orang yang mendoakan nama Yesus ini Kemudian mereka makin mencintai Tuhan Dan biasanya juga bisa masuk di dalam suatu Mendapatkan karunia air mata di dalam doa ya Kalau ada dari Anda yang ketika berdoa itu banyak mengeluarkan air mata atau menangis Maka bersyukurlah kepada Tuhan juga Karena dikatakan oleh para bapak gereja Air mata itu juga adalah semacam membersihkan jiwa kita Jadi itu juga melembutkan hati yang keras Jadi bersyukurlah kalau Anda misalnya di dalam doa-doa Kemudian juga menerima karunia air mata ini Karena itu menurut bapak-bapak gereja ya Para pertapa Sungguh-sungguh juga membantu kita untuk Menghapus, mengangkat segala dosa-dosa dan kelemahan kita Nah baik Kalau mengenai doa Yesus ini kita sudah belajar berkali-kali Kita bisa mendoakan dengan menarik nafas Menyebut nama Ye dan mengembuskan nafas Demikian kita ulangi terus sampai setengah jam, satu jam setiap hari Dan percayalah bahwa kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan di dalam hati kita Lewat doa yang doa Yesus ini Maka sebenarnya sepanjang hari kita juga sangat terbantu untuk hidup di dalam hadirat Allah Nah Bapak kita adalah Bapak yang sungguh murah hati Dia akan memberikan kepada kita Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada dia dengan penuh kerinduan Dengan seluruh akal budi, keradaan kita Dengan seluruh perasaan dan diri kita Maka Dan nama Yesus itu sebenarnya adalah seluruh ringkasan dari apa yang Allah mau berikan kepada manusia Jadi Allah itu begitu mengasih kita Sehingga dia memberikan Yesus Kristus putranya Untuk menebus kita Dan menyelamatkan kita Nah oleh sebab itu Ketika kita mendoakan nama Yesus Maka sesungguhnya ini sangat berkenan kepada Allah juga Karena sesungguhnya Yesus inilah yang mau diberikan kepada kita Anak-anaknya yang terkasih Supaya kita diselamatkan Jadi dengan menyeluruhkan nama Yesus ini Kita sungguh-sungguh juga Menyenangkan hati Tuhan Dan kita juga sungguh menerima segala sesuatu yang Tuhan ala Bapak kita mau berikan kepada kita Nah karena di dalam Roma 8 ayat 15 Dan juga dalam Galatia 4 ayat 6 Dikatakan bahwa Allah telah mengutus roh kudus Roh Yesus sendiri Jadi roh kudus itu adalah roh Yesus sendiri Dia mengutus itu ke dalam hati kita Sehingga kita boleh berseru Aba Bapak kepada ala Bapak Yaitu Bapak Yesus sendiri Seperti itu Jadi ini suatu karunia yang luar biasa sebenarnya Bahwa kita bisa menyebutkan, mendoakan doa Yesus Nah sehingga pelan-pelan hati kita itu akan diubah menjadi hati Yesus sendiri Kita dapat menyembah ala Bapak kita Sebagaimana Yesus sendiri Menyembah Bapaknya Dan dikatakan banyak sekali Pertolongan Tuhan yang kita dapatkan di dalam doa Yesus ini Banyak orang yang juga mengalami kesembuhan, pertobatan Karena mereka sangat berkembang di dalam doa Yesus Baik kita lihat sekarang Kalau kita mendoakan doa Biasanya pertama kita mungkin bersuara Kita mendoakan secara lisan Walaupun kita berbisik-bisik Tapi kita menggunakan perkataan kita Di bibir kita Kita mengucapkan dengan penuh hormat Dengan seluruh akal budi kita Dengan seluruh kerinduan kita Kita menunjukkan hormat kita dengan doa Yang kita ucapkan secara lisan Tapi pelan-pelan mungkin kita akan lebih masuk dalam keheningan Sehingga kita mungkin selanjutnya itu Mengatupkan bibir Kita hanya mengarahkan hati kita kepada Tuhan Terjadi Maka getaran doa itu terjadi di dalam roh kita Nah Di dalam akal budi kita juga Nah kemudian Kalau sudah seperti itu Kita boleh terus-menerus berkonsentrasi Mengarahkan hati kepada Tuhan Tapi tidak perlu tegang Kadang-kadang kita mengalami pelanturan Itu pun tidak usah membuat kita kesal Kalau kita masih baru Mulai belajar doa hening Doa Yesus Maka biasanya mungkin bisa jadi pikiran kita akan Bergerak kemana-mana Berputar-putar kemana Atau Berkeliaran ya Tetapi Hal ini janganlah mengganggu kita Jangan membuat kita gelisah Yang penting kita tetap tenang Dengan lemah lembut Kita arahkan kembali pikiran dan perhatian kita Kepada Yesus Kepada nama Yesus Ya Kalau kita Mengulang terus dengan setia Seperti itu Maka pelan-pelan kita akan Bisa masuk dalam keheningan Tapi sekali lagi Bagian kita adalah Kita berusaha Sebaik mungkin Sesetia mungkin Dengan jam doa kita Minimal 30 menit Sampai 1 jam Dan selebihnya Tuhan itu yang akan Memberikan karunia doa Menarik kita masuk Di dalam kontemplasi Ya Nah Kemudian Kalau kita sudah terkun Melaksanakan ini Maka kita akan mengalami Bahwa doa itu Terjadi di dalam hati kita Ya Maka kita akan Mengalami bahwa Kita sudah berjumpa dengan Sang kekasih kita Di dalam hati kita Ya Maka doa itu Tidak lagi di dalam bibir Atau di akal budi Tetapi sudah masuk Di dalam hati kita Sudah menetap di pusat Keberadaan kita Ya Inilah juga Yang dialami oleh Para pertapa Sehingga kadang-kadang Mereka sungguh mengalami Suatu Keningan yang mendalam Ekskase yang luar biasa Pengalaman indah Pengalaman roh kudus Yang sangat mendalam Ya Disitulah kita bertemu Dengan sang terang Yaitu Allah sendiri Makanya kadang-kadang Orang yang Sungguh-sungguh Sudah Tinggi ya Kekudusannya Karena mereka sering Berdoa dan berjumpa Dengan Tuhan Dalam pusat hatinya Mereka juga Sungguh-sungguh Mengambil kemuliaan Allah Masuk bersatu Dalam kemuliaan Allah Sehingga bisa jadi Ada kadang-kadang Orang yang mukanya Begitu terpancar Sinar Dari situ Karena disitu Mereka sungguh-sungguh Sering berjumpa Dengan Tuhan Sang terang Itu Ibarat kita itu Mengambil bagian Dalam cahaya Kemuliaan Tuhan Di gunung tabor Dimana Yesus sendiri Wajahnya itu Bercahaya Ketika Dia mengalami Kemuliaan Di gunung tabor Nah Baik Kalau kita sudah Seperti ini Maka roh kita itu Akan mengalami Kedamaian yang Mendalang Ya Sehingga Kerinduan kita Itu hanya ingin Menyembah dan Memuliakan Tuhan Sehingga Tercapailah Sebenarnya Apa yang disampaikan Oleh Paulus Bersuka citalah Senantiasa Ya Kita dapat terus-menerus Bersuka cita Kita terus-menerus Bisa tinggal Dalam hadirat Tuhan Dan kita Sungguh hanya Ingin mencintai Dan memuliakan Allah Bapak kita Nah Ada harmoni Dalam hati kita Dalam kehidupan kita Dan kerinduan kita Adalah untuk Mengasih Allah Dan orang Kalau dia merindukan Untuk mengasih Allah Pasti juga Akan mengalir Dengan Memperhatikan Peduli Dan mengasih Sesamanya Karena tolak ukur Kita mengasih Tuhan Adalah Kalau kita Sejauh mana Dapat mengasih Sesama kita Makanya Kadang-kadang Jangan heran Kalau kita Akhirnya Mendapatkan Peristiwa-peristiwa Yang mungkin Kurang enak Berjumpa dengan Orang-orang Yang mungkin Menjengkelkan Sebenarnya Itulah Tanda bahwa Tuhan Mempercayakan kita Mempercayai kita Untuk Mengasih Orang-orang yang Sulit Karena ini adalah Suatu Ujian juga Buat kita Untuk melihat Apakah kita Sudah sungguh-sungguh Meningkat Di dalam Kasih Atau belum Kalau kita Berdoanya Banyak Tetapi Kemudian Berjumpa Dengan orang Yang menjengkelkan Dan akhirnya Kita juga Tidak bisa Tahan Dan kita Memusuhi dia Berarti Tanda Tanda Berkembang Berkembang Di dalam Kasih Kepada Tuhan Jadi Selama ini Doa kita Belum Mengubah Kita Kita harus Lebih Membiarkan Lagi Roh Kudus Mengambil Alih Seluruh Diri Kita Supaya Kita Dibentuk Lewat Doa Dan kita Bisa Mengasih Orang lain Dalam Kehidupan Kita Setiap Hari Nah Ini Itulah Ujiannya Yaitu Ketika kita Berjumpa Dengan Orang-orang Di sekitar Kita Inilah Buah-buah Doa Nama Buah-buah Kita Bisa Alami Kita Akan Semakin Berkembang Di dalam Kasih Kita Akan Sungguh-sungguh Juga Mampu Beraktifitas Dengan Lebih Maksimal Dengan Lebih Optimal Karena Pikiran Kita Juga Diarahkan Menjadi Lebih Baik Lebih Positif Nah Setelah Buah Doa Batin Ini Atau Buah Doa Nama Ini Beda-beda Sesuai Dengan Tahapan Jadi Ini Sungguh-sungguh Akan Membantu Kita Untuk Bisa Memusatkan Perhatian Dengan Lebih Baik Jadi Ini Menolong Orang Untuk Bisa Berkonsentrasi Dengan Lebih Baik Doa Nama Ini Menolong Kita Untuk Punya Konsentrasi Daya Konsentrasi Yang Lebih Tinggi Juga Nah Karena Apa Dengan Seperti Ini Kita Akan Sungguh-sungguh Mempunyai Ketetapan Hati Kekuatan Hati Tidak Mudah Goyah Dari Konsentrasi Kita Semakin Terpusat Kepada Ala Yang Hadir Dalam Diri Kita Jadi Mempunyai Aktivitas Yang Minim Untuk Akal Budi Tetapi Roh Kita Ini Tidak Mengembara Kemana-mana Jadi Dengan Doa Nama Mempunyai Dosis Yang Pas Untuk Kita Bisa Tetap Mengaktifkan Roh Kita Memanggil Nama Yesus Tapi Akal Budi Kita Tidak Disibukan Oleh Pikiran Yang Mengembara Kemana-mana Nah Jika Roh Kita Sudah Dipusatkan Dan Itu Stabil Maka Dengan Sendirinya Kita Akan Mudah Sekali Masuk Kedalam Hati Kita Dan Bertemu Dengan Tuhan Disitu Sehingga Akhirnya Kita Tidak Lagi Terlalu Memikirkan Rumusan Doa Tetapi Kita Sudah Tinggal Menyadari Dan Menikmati Bahwa Tuhan Itu Hadir Dalam Hati Kita Jadi Sudah Mengarah Kepada Yang Lebih Rohani Dalam Batin Sehingga Kita Akan Mengalami Suatu Keadaan Yang Dikatakan Tidur Yang Sadar Jadi Orang Yang Sudah Mengalami Masuk Di Dalam Kontemplasi Atau Persatuan Dengan Tuhan Di Dalam Hatinya Dia Itu Mengalami Mengalami Keadaan Tidur Yang Sadar Jadi Dia Sadar Tetapi Dia Tahu Pikirannya Itu Tidak Aktif Lagi Akal Budinya Tetapi Rohnya Sadar Seperti Itu Ya Inilah Yang Kemudian Kita Akan Semakin Mendekati Pada Tahap Doa Yang Sejati Ya Doa Yang Sejati Di Dalamnya Kita Bahkan Tidak Sadar Lagi Kalau Kita Berdoa Kata Santo Antonius Jadi Kalau Kita Tidak Sadar Lagi Bahwa Kita Berdoa Tapi Kita Terus Mengarah Terarah Kepada Kehadiran Tuhan Dan Kita Tahu Bahwa Kita Ada Di Dalam Di Hadirat Tuhan Seperti Itu Ya Nah Jam Doa Batin Itu Kadang Kadang Kita Anggap Suatu Pemborosan Pemborosan Waktu Karena Kita Sepertinya Tidak Ngapa Ngapain Tetapi Ini Merupakan Suatu Jam Doa Yang Subur Untuk Perkembangan Rohani Kita Dan Dengan Demikian Seperti Sering Kali Saya Katakan Kalau Kita Sudah Mencapai Tahap Ini Maka Seluruh Hari-hari Kita Menjadi Suatu Doa Karena Apa Karena Kita Bisa Terus Menerus Sadar Bahwa Kita Ada Bersama Tuhan Ketika Kita Membahas Mengenai Hidup Di Hadirat Allah Kita Sudah Membahas Hal Seperti Ini Bahwa Di Luar Jam Doa Kita Sudah Bisa Mengalami Juga Bahwa Allah Hadir Dengan Demikian Kalau Kita Terus Menerus Menyadari Kehadiran Allah Dan Sewaktu Waktu Kita Bisa Komunikasi Dengan Tuhan Dalam Hati Kita Maka Sebenarnya Seluruh Hidup Kita Seluruh Aktivitas Kita Itu Adalah Suatu Doa Juga Seperti Itu Ya Nah Tapi Jangan Kecil hati Ya Kalau Kita Masih Sering Jatuh Bangun Kadang-kadang Bisa Konsentrasi Kadang-kadang Tidak Kadang-kadang Bisa Masuk Berjumpa Dengan Tuhan Secara Mesrah Tapi Kadang-kadang Juga Tidak Tidak Kesetiaan Kita Untuk Terus Menerus Datang Kepada Tuhan Nah Kemudian Kita Lihat Disini Bahwa Doa Yang Berkenan Kepada Allah Itu Bukanlah Doa Yang Panjang Panjang Saja Dan Bukan Doa Yang Mengagungkan Diri Menyampaikan Kepada Tuhan Segala Yang Sudah Kita Lakukan Untuk Tuhan Untuk Orang Lain Tidak Jadi Doa Yang Berkenan Pada Allah Adalah Doa Yang Didasari Oleh Pertobatan Dan Kasih Kepada Tuhan Nanti Kita Lihat Dalam Syarat Doa Bahwa Syarat Doa Itu Adalah Kita Sungguh Mengasihi Tuhan Punya Kerendahan Hati Dan Kelepasan Tapi Kita Lihat Disini Dulu Bahwa Doa Yang Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Doa Yang Didasari Pertobatan Apakah Kita Mau Datang Kepada Tuhan Dengan Suatu Kerendahan Hati Kita Ya Bahwa Kita Ini Orang Yang Sangat Lemah Berdosa Rapu Dan Tuhan Itu Adalah Tuhan Yang Penuh Keagungan Yang Maharahim Yang Sangat Kudus Sehingga Dengan Menyadari Keberadaan Kita Pasti Kita Akan Datang Kepada Tuhan Dengan Segala Kerendahan Hati Karena Kerendahan Hati Itu Adalah Suatu Kebenaran Kerendahan Hati Itu Adalah Suatu Kebenaran Karena Apa Di Hadapan Tuhan Kita Ini Benar Benar Adalah Makhluk Yang Lemah Dan Rapu Dan Yang Selanjutnya Kita Perlu Sadari Bahwa Doa Ini Juga Karunia Kita Hanya Perlu Datang Kepada Tuhan Dengan Disposisi Batin Yang Tepat Disposisi Batin Yang Tepat Itu Saya Katakan Tadi Ada Pertobatan Mengasihi Tuhan Kemudian Kita Tinggal Menunggu Tuhan Itu Memengaruniakan Doa Yang Makin Lama Makin Dalam Makin Berkembang Kepada Kita Yang Terus Menerus Setia Datang Kepada Dia Setiap Hari Seperti Itu Ya Baik Lalu Sekali Lagi Kalau Di depan Kita Belajar Macam-macam Metode Doa Doa Lisan Doa Batin Jangan Lupa Bahwa Teknik Semua Itu Hanya Untuk Membantu Tetapi Pelaku Utama Atau Itu Adalah Roh Kudus Bahwa Doa Itu Adalah Betul Karunia Roh Kudus Jadi Segala Teknik Yang Baik Itu Tidak Dapat Menggantikan Karya Roh Kudus Di Dalam Diri Kita Seorang Pendoa Jadi Doa Jadi Itu Bukanlah Suatu Teknik Tapi Suatu Karunia Yang Penting Kita Mau Datang Kepada Tuhan Dengan Segala Kerinduan Kita Baik Dan Disitu Kita Perlu Juga Pahami Bahwa Hubungan Kita Dengan Allah Itu Seperti Seorang Anak Dengan Bapanya Inilah Dasar Dari Setiap Doa Kita Kita Berani Datang Kepada Tuhan Karena Kita Percaya Dia Adalah Bapak Yang Mengasihi Kita Kita Percaya Bahwa Dia Sungguh Sungguh Allah Yang Murah Hati Yang Memberikan Kepada Anak Anak Yang Memohon Kepada Dia Dasarnya Disitu Kalau Seperti Ini Maka Kita Akan Menyenangkan Hati Bapak Kita Ketika Kita Datang Kepadanya Di Dalam Doa Dengan Segala Kerendahan Hati Percaya Penuh Kepada Belas Kasih Allah Bapak Kita Nah Penting Sekali Bahwa Kita Mau Terus Menerus Meluangkan Waktu Secara Setia Kepada Bapak Kadang Kadang Orang Mengatakan Saya Tidak Punya Waktu Karena Saya Sudah Sibuk Saya Bekerja Saya Harus Mengurus Rumah Mengurus Anak Dan Lain Sebagainya Tetapi Kembali Lagi Ini Bukan Soal Kita Punya Waktu Atau Tidak Tetapi Soal Seberapa Pentingkah Allah Bagi Kita Kalau Kita Menganggap Bapak Kita Yang Di Surga Itu Penting Maka Kita Pasti Akan Mau Dan Dapat Menemukan Waktu Untuk Berdoa Ya Karena Apa Karena Dimana Hartamu Disitu Juga Hatimu Kalau Bagi Kita Tuhan Itu Penting Maka Pasti Tuhan Akan Selalu Mendapatkan Tempat Di Hati Kita Dan Kita Pasti Selalu Akan Menemukan Waktu Untuk Berdoa Jadi Tidak Ada Alasan Sebenarnya Bahwa Tidak Ada Waktu Jadi Kalau Kita Selama Ini Masih Tidak Menemukan Waktu Yang Teratur Untuk Berdoa Maka Mungkin Kita Bukan Perlu Berbuat Lain Kecuali Mengatur Kembali Prioritas Hidup Kita Kalau Kita Menganggap Relasi Dengan Tuhan Ini Mendasari Seluruh Aktivitas Hidup Kita Yang Lain Maka Hendaklah Kita Memprioritaskan Relasi Dengan Tuhan Dalam Doa Ini Adakan Waktu Atur Kembali Prioritas Kita Seperti Itu Jadi Pihak Kita Dari Pihak Kita Untuk Mendapatkan Doa Yang Mendalam Untuk Mendapatkan Karunia Doa Ini Adalah Hanya Menyediakan Waktu Kita Untuk Tuhan Ya Persembahkan Waktu Kita Untuk Tuhan Maka Tuhan Juga Akan Memberikan Yang Terbaik Bagi Kita Kalau Kita Dengan Tekun Mempersembahkan Yang Terbaik Untuk Tuhan Maka Tuhan Juga Akan Memberikan Yang Kita Butuhkan Yang Terbaik Untuk Kita Karena Dia Tidak Akan Memberikan Dirinya Kepada Orang Yang Tidak Memberikan Seluruh Dirinya Kepada Tuhan Jadi Tuhan Mau Memberikan Seluruh Rahmatnya Bahkan Dirinya Kalau Kita Memberikan Yang Terbaik Dari Kita Untuk Tuhan Jadi Anugrah Doa Yang Perlu Kita Minta Perlu Kita Syukurin Kalau Kita Sudah Menerima Semua Karunia Karunia Itu Dari Tuhan Baik Jadi Kita Perlu Berdua Dengan Tuhan Jadi Adakan Waktu Yang Intim Dengan Tuhan Makanya Dikatakan Dalam Matius 6 Ayat 6 Tetapi Jika Engkau Berdoa Masuklah Kedalam Kamarmu Tutuplah Pintu Dan Berdoa Kepada Bapamu Yang Ada Di Tempat Jihat Yang Tersembunyi Akan Membalasnya Kepadamu Jadi Kita Lihat Disini Kita Perlu Masuk Di Dalam Lubuk Jiwa Kita Berdua Dengan Tuhan Tanpa Diganggu Oleh Persoalan Persoalan Atau Masalah Lain Tanpa Diganggu Oleh HP Dan Kita Hanya Berdua Bersama Tuhan Karena Ini Adalah Saat Yang Intim Saat Yang Kudus Yang Mau Kita Persembahkan Untuk Tuhan Nah Persembahan Waktu Yang Teratur Kepada Tuhan Dalam Doa Ini Memberikan Arti Yang Sangat Dalam Dan Mengubah Hidup Kita Baik Sekarang Intinya Bagaimana Kita Terus Menerus Menyenangkan Hati Tuhan Kita Mau Sungguh Menganggap Tuhan Itu Berharga Dalam Diri Kita Dengan Memprioritaskan Dia Di dalam Waktu Doa Pribadi Kita Karena Apa Yang Tuhan Minta Sebenarnya Dari Kita Itu Bukan Segala Persembahan Aktivitas Kita Yang Hebat Tetapi Hati Kita Kalau Di dalam Pelayanan Kita Di dalam Pekerjaan Kita Kita Menyertakan Hati Kita Yang Sungguh Mau Mengabdi Tuhan Lewat Pelayanan Lewat Pekerjaan Kita Mau Mencintai Tuhan Lebih Baik Maka Itu Tuhan Berkenan Tetapi Ingat Sekali Lagi Bukan Semata Mata Yang Tuhan Minta Dari Kita Jadi Kalau Kita Datang Kepada Tuhan Mempersembahkan Hati Kita Di dalam Doa Ini Akan Sangat Menyenangkan Hati Tuhan Doa Syarat Doa Itu Ibarat Suatu Fondasi Untuk Kita Berdoa Kalau Kita Melihat Orang Menanam Pohon Di Padang Gurun Yang Kering Tidak Diberi Air Maka Kita Mungkin Akan Tertawa Bagaimana Kamu Nanam Pohon Dan Tanpa Tanah Yang Subur Demikian Juga Kalau Kita Berdoa Tanpa Didasari Pertobatan Dan Cinta Kasih Maka Sebenarnya Doa Kita Itu Sia Sia Ada Orang Yang Mau Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Mau Mengalami Damai Di Hati Tetapi Dia Mencarinya Lewat Misalnya Obat Obatan Terlarang Atau Cari Hiburan Dugem Atau Pergi Menikmati Hobinya Sampai Sepuas Puasnya Dengan Harapan Ingin Bahagia Ingin Mengalami Kegembiraan Dan Suka Cita Atau Dia Dengan Demikian Berharap Bisa Berjumpa Dengan Tuhan Itu Sebenarnya Mustahil Karena Apa Karena Lewat Itu Semua Sebenarnya Kita Tidak Sedang Mendekat Pada Tuhan Apalagi Kalau Ada Orang Yang Mungkin Lewat Obat Obatan Terlarang Lewat Ganja Morfin Dan Seterusnya Ingin Mencapai Suatu Perjumpaan Dengan Tuhan Itu Adalah Hal Yang Lebih Aneh Lagi Karena Suatu Doa Tanpa Didasari Pertobatan Maka Itu Sia-sia Jadi Syarat Syarat Pertobatan Pertobatan Bahkan Sebaliknya Kalau Kita Melakukan Hal-hal Yang Diluar Gendak Tuhan Itu Sungguh Sangat Melukai Kita Baik Nah Para Toko Kontemplatif Besar Seperti Santa Teresa Avila Yohan Salib Dia Mengatakan Bahwa Persatuan Dengan Tuhan Itu Menuntut Adanya Pertobatan Dan Pemurnian Terus Menerus Jadi Tidak Hanya Satu Kali Kita Itu Mohon Ampun Kepada Tuhan Tidak Hanya Satu Kali Atau Dua Kali Setahun Kita Menerima Sakramen Obat Sebenarnya Tetapi Terus Menerus Setiap Hari Kita Perlu Mengadakan Pemeriksaan Batin Baik Kita Misa Pagi Atau Kita Mau Tidur Malam Maka Seharusnya Kita Mengadakan Pemeriksaan Batin Dan Kita Punya Komitmen Untuk Lebih Baik Dan Bertobat Itu Yang Akan Menjadi Dasar Buat Doa Kita Kalau Kita Terus Menerus Mau Bertobat Hidup Doa Yang Sejati Mustahil Berkembang Tanpa Syarat Syarat Ini Jadi Artinya Kalau Kita Mau Masuk Di Dalam Persatuan Dengan Tuhan Dalam Kemesraan Dengan Tuhan Maka Itu Menuntut Kita Perlu Bertumbuh Juga Dalam Banyak Kebajikan Kebajikan Oleh Karena Tuhan Itu Adalah Allah Yang Maha Baik Jadi Kita Pun Perlu Bertumbuh Dalam Kebajikan Kebajikan Sehingga Hidup Kita Akan Semakin Bersatu Dan Mesra Dengan Allah Nah Dikatakan Bahwa Fondasi Kerendahan Hati Itu Juga Salah Satu Dasar Karena Semakin Tinggi Pelayanan Kita Maka Fondasi Kita Yaitu Kita Juga Harus Semakin Rendah Kita Harus Makin Kuat Makin Dalam Dengan Semakin Banyak Pelayanan Kita Bahkan Dikatakan Juga Semakin Banyak Orang Membutuhkan Kita Semakin Banyak Pelayanan Kita Maka Semakin Banyak Juga Kita Membutuhkan Tuhan Artinya Apa Semakin Banyak Juga Waktu Doa Yang Kita Perlukan Ya Jadi Doa Dan Kebajikan Kristiani Itu Harus Berjalan Seimbang Kalau Kita Mau Makin Bertumbu Dalam Doa Maka Kita Juga Harus Semakin Bertumbu Dalam Kebajikan Kebajikan Kristiani Nah Kalau Kita Sungguh-sungguh Menyadari Ketiga Hal Ini Tadi Pertobatan Itu Syarat Yang Penting Sekali Syarat Awal Syarat Mendasar Kemudian Ada Syarat Lain Lagi Yaitu Cinta Kasih Kemudian Kerendahan Hati Dan Kelepasan Yang Akan Kita Lihat Tiga Dasar Ini Nah Kalau Orang Tidak Ditarik Pada Karunia Doa Kontemplasi Seseorang Tidak Dipanggil Masuk Pada Kontemplasi Kalau Dia Berkembang Dalam Kebajikan Ini Ketiga Hal Ini Cinta Kasih Kerendahan Hati Dan Kelepasan Maka Dia Juga Hidupnya Makin Baik Walaupun Mungkin Doanya Tidak Sampai Pada Taraf Kontemplasi Tetapi Dengan Melakukan Tiga Syarat Doa Ini Hidupnya Akan Semakin Berkembang Di Dalam Kebajikan Kebajikan Baik Kita Lihat Yang Pertama Syarat Pertama Yaitu Cinta Kasih Allah Adalah Kasih Barang Siapa Tetap Berada Dalam Kasih Ia Berada Dalam Allah Dan Allah Dalam Dia 1 Yohanes 4 Ayat 16 Nah Kasih Itu Sebenarnya Apa Yaitu Yang Dimaksud Disini Persahabatan Dengan Allah Manusia Dengan Allah Jadi Itu Pergaulan Mesra Dimulai Di Dunia Ini Kita Sudah Bisa Mengalami Persatuan Dengan Tuhan Dalam Kasih Itu Dan Sempurna Ketika Kita Kelak Bertemu Bapak Di Surga Nah Percakapan Dengan Akrab Dengan Allah Tanpa Cinta Kasih Itu Tidak Ada Doa Semakin Orang Berkembang Dalam Doa Semakin Berkembang Pula Cintanya Kepada Tuhan Dan Semakin Dia Berkembang Juga Doanya Jadi Cinta Kasih Dan Doa Ini Adalah Seperti Dua Sisi Dalam Satu Koin Harus Ada Berdampingan Jadi Cinta Kasih Dan Doa Itu Harus Ada Bersama Sama Kemudian Kita Lihat Juga Di Sini Bahwa Kalau Kita Mengasih Orang Lain Itu Tanda Bahwa Kita Sudah Berkembang Di Dalam Kasih Kepada Allah Jadi Kalau Kita Berkembang Dalam Doa Itu Artinya Berkembang Dalam Kasih Kepada Allah Nah Buktinya Apa Yaitu Kalau Kita Bisa Mengasih Orang Di Luar Kita Makanya Kalau Ada Orang Yang Hanya Suka Berdoa Tetapi Dia Tidak Mau Bertemu Dengan Orang Dia Tidak Mau Melayani Karena Katanya Banyak Gesekan Makan Hati Maka Itu Belum Sungguh-sungguh Menunjukkan Bahwa Doanya Udah Berkembang Belum Sungguh-sungguh Menunjukkan Bahwa Dia Udah Berkembang Di Dalam Kasih Kenapa Saya Katakan Belum Sungguh-sungguh Doanya Berkembang Ya Karena Dia Belum Menunjukkan Belum Membuktikan Apakah Dia Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Tidak Karena Tidak Mau Mengambil Resiko Berjumpa Dengan Sesama Karena Perjumpaan Dengan Sesama Itu Mengandung Resiko Bahwa Kita Bisa Sakit Kita Bisa Terluka Di Dalam Pelayanan Dan Sebagainya Nah Ini Adalah Suatu Hal Yang Perlu Kita Sadari Kita Pahami Nah Kasih Persaudaran Itu Adalah Bukti Adanya Kasih Kepada Allah Ya Baik Sekarang Kita Lihat Ada Dua Macam Cinta Cinta Manusia Dan Cinta Ilahi Kalau Kita Udah Bilang Bukti Kita Mengasihi Allah Adalah Kalau Kita Mengasihi Sesama Nah Sekarang Kita Lihat Cinta Manusiawi Dan Cinta Ilahi Kalau Cinta Manusiawi Itu Berpusat Pada Diri Sendiri Ego Kita Mau Dipuji Kita Mau Disenangkan Kita Mau Diikutin Keinginan Kita Dan Seterusnya Tapi Cinta Ilahi Itu Adalah Cinta Yang Mau Memberikan Diri Berkorban Memperhatikan Kepentingan Orang Lain Tidak Mencari Kepuasan Diri Sendiri Kasih Ilah Itu Akan Menipiskan Ego Kita Ya Karena Kita Lebih Mau Menyangkal Diri Dengan Memberikan Bahkan Sesuatu Yang Mungkin Kita Butuhkan Sendiri Kita Mau Berikan Misalnya Seperti Waktu Kita Semua Membutuhkan Waktu Untuk Senang Senang Untuk Diri Sendiri Ya Untuk Hobi Kita Untuk Menikmati Santai Menikmati Istirahat Yang Lebih Dari Cukup Tetapi Ketika Ada Tuntutan Orang Lain Sangat Membutuhkan Kita Mau Nggak Kita Memberikan Sebagian Dari Waktu Kita Yang Kita Sendiri Butuhkan Seperti Itu Ini Adalah Satu Tantangan Untuk Kita Berkembang Di Dalam Kasih Tapi Kalau Kita Melakukan Itu Maka Pelan-pelan Kita Juga Itu Semacam Latihan Buat Kita Sehingga Pelan-pelan Ego Kita Akan Semakin Terkikis Tetapi Kalau Kita Nggak Terbiasa Untuk Menyangkal Diri Ya Kita Pengennya Santai Ada Orang Minta Tolong Nanti Aja Kalau Aku Bisa Kapan Bisanya Juga Belum Tahu Nah Kalau Kita Nggak Terbiasa Menyangkal Diri Lama-lama Ego Kita Itu Akan Makin Kuat Makin Sulit Untuk Kita Bisa Mengasihi Makin Sulit Untuk Kita Bisa Melayani Orang Lain Ya Bahkan Bisa Jadi Kita Akan Mungkin Mengorbankan Orang Lain Demi Kepentingan Kita Sendiri Maka Kalau Kita Nggak Hati-hati Ya Sering Menyangkal Diri Itu Maka Pelan-pelan Mungkin Kita Akan Ditarik Untuk Lebih Lagi Memuaskan Ego Kita Dan Akan Semakin Sulit Untuk Kita Bisa Melayani Memberi Diri Berkorban Bahkan Kita Mudah Jengkel Mudah Kecewa Kepada Orang Lain Dan Serusnya Bahkan Yang Lebih Buruk Lagi Kita Bisa Mendendam Menuntut Balas Nah Ini Pada Gilirannya Nanti Akan Melukai Diri Kita Sendiri Ego Kita Akan Melukai Diri Kita Sendiri Karena Kita Akan Masuk Pada Cinta Diri Yang Tidak Teratur Ini Akan Membuat Kita Semakin Terjerumus Lagi Dan Semakin Terluka Ada Orang Yang Tidak Setuju Dengan Kita 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 Udah Marah Dendam Dan Seterusnya Yang Rugi Siapa Ya Kita Sendiri Ya Baik Nah Oleh sebab Itu Kita Bersyukur Kadang Kadang Ada Peristiwa Peristiwa Yang Gak Enak Yang Mungkin Kita Alami Dalam Komunitas Dalam Pelayanan Itu Adalah Untuk Memurnikan Kita Untuk Menolong Kita Lepas Dari Ego Kita Yang Kuat Sehingga Pelan Pelan Kita Bisa Semakin Lembut Semakin Mempunyai Kelembutan Hati Baik Santa Teresa Menasehatkan Kalau kita Mempunyai Masalah Dengan Orang Lain Hendak Pelah Kita Menyelesaikannya Ya Jadi Kalau Kita Marah Kepada Orang Belum Tentu Orang Itu Yang Salah Ya Kan Bisa Jadi Memang Kita Yang Punya Masalah Orang Lain Bicara Oh Tadi Kamu Ngajarnya Enggak Enak Kita Tersinggung Sampai Sebulan Tapi Orang Lain Mungkin Tadi Ngajarnya Enggak Enak Itu Menjadi Satu Bahan Untuk Dia Memacu Diri Memotivasi Dirinya Belajar Lebih Baik Kita Lihat Dua Tanggapan Yang Berbeda Ini Menunjukkan Masalahnya Ada Di Saya Kalau Saya Sampai Marah Padahal Mungkin Kritiknya Tujuannya Untuk Memperbaiki Membangun Kita Seperti Itu Jadi Ini Sangat Merugikan Kita Ego Yang Tidak Diatasi Akan Melukai Diri Kita Sendiri Nah Dan Perlu Kita Ingat Bahwa Allah Sendiri Sudah Mengampuni Kita Dari Dosa Yang Begitu Besar Sehingga Kita Yang Mati Hidup Tadinya Kita Apa Sih Kita Ini Nasibnya Mengalami Kematian Kekal Tapi Karena Tuhan Mengampuni Kita Kita Selamat Demikian Juga Perlu Kita Wajib Kita Mengampuni Orang Lain Yang Salahnya Lebih Kecil Daripada Salah Kita Kepada Tuhan Tapi Tuhan Mengampuni Itulah Teladan Kita Mengampuni Sebagaimana Tuhan Mengampuni Kita Nah Jadi Semakin Kita Mengarahkan Hati Kepada Tuhan Maka Sesungguhnya Kita Akan Juga Tidak Terlalu Dipusingkan Tidak Terlalu Dirisaukan Dengan Perkara Perkara Duniawi Soal Orang Egois Soal Orang Menyinggung Kita Dan Selepasnya Soal Orang Marah Pada Kita Dan Kita Tidak Terlalu Dipusingkan Oleh Hal-hal Seperti Itu Karena Pandangan Kita Tertuju Pada Melakukan Gandak Allah Ya Melakukan Latihan Latihan Rohani Seperti Ini Maka Kita Akan Semakin Mudah Untuk Mencapai Kekudusan Melakukan Gandak Allah Seperti Itu Ya Dan Dengan Demikian Kita Akan Menjadi Orang Yang Makin Kuat Secara Rohani Orang Yang Paling Mesra Orang Yang Paling Dekat Dengan Tuhan Itu Juga Jangan Lupa Mendapatkan Banyak Juga Salib Sebagaimana Bunda Maria Yang Berjalan Di Hati Tuhan Berdi Hati Bunda Maria Tapi Jangan Khawatir Karena Kita Tahu Bahwa Semua Salib Itu Akan Membawa Kita Pada Kemuliaan Jadi Jangan Mundur Betapapun Kesulitan Yang Kita Alami Karena Kita Berjalan Dekat Dengan Tuhan Janganlah Mengakibatkan Kita Kecil Hati Karena Kita Tahu Pasti Bahwa Jalan Yang Sempit Ini Membawa Pada Kehidupan Jangan Takut Nah Lalu Kemudian Kita Lihat Lagi Kalau Kita Udah Mengalami Bahwa Ego Kita Itu Dipangkas Kita Lihat Dalam Yohanes 15 Dikatakan Kalau Engkau Berdua Maka Engkau Akan Makin Banyak Dibersihkan Jadi Kalau Kita Makin Dekat Dengan Tuhan Banyak Sekali Mungkin Peristiwa Yang Akan Memangkas Ego Kita Supaya Apa Supaya Kita Akan Mencapai Ke Suatu Situasi Dimana Tuhan Bisa Berkarya Secara Bebas Kalau Kita Sudah Dipangkas Dari Ego Kita Maka Tuhan Akan Berkarya Dengan Bebas Di Dalam Diri Kita Baik Itu Syarat Yang Pertama Tadi Mengenai Cinta Kasih Kita Akan Berkembang Di Dalam Kasih Kalau Kita Semakin Murni Semakin Dibebaskan Dari Ego Kita Baik Kita Sekarang Akan Melihat Syarat Yang Kedua Yaitu Kelepasan Kalau Kita Melihat Ada Yang Permainan Baging Itu Berputar Putar Ada Permainan Seperti Itu Maka Kita Lihat Dia Berlari Begitu Kenceng Tapi Dia Tidak Sampai Kemana Mana Dia Hanya Berjalan Di Tempat Saja Demikian Juga Orang Yang Melatih Diri Doa Banyak Puasa Banyak Matiraga Banyak Dia Pelayanan Kesana Sini Bahkan Dia Kurang Tidur Karena Melayani Banyak Orang Tetapi Kalau Dia Tidak Lepas Dari Segala Buah Karyanya Dia Tidak Lepas Dari Keinginan Keinginan Dirinya Untuk Dipuji Dan Lain Sebagainya Maka Sebenarnya Semua Pelayanannya Semua Doanya Itu Tidak Akan Membawa Dia Kemana Mana Ya Tidak Akan Membawa Dia Kemana Mana Melainkan Berjalan Di Semua Hasil Pelayanan Kita Karya Kita Kepada Tuhan Jadi Kalau Kita Habis Melayani Jangan Pikir Lagi Itu Sebagai Milik Kita Kita Habis Ketemu Dengan Orang Orang Itu Terima Kasih Sama Kita Karena Kita Sudah Mendoakan Dan Dia Sembuh Misalnya Setelah Itu Kita Harus Melupakan Itu Bukanlah Pekerjaan Kita Itu Pekerjaan Tuhan Dan Orang Itu Adalah Milik Tuhan Jadi Kita Betul Betul Harus Lepas Dari Segala Buah Pelayanan Kita Walaupun Pelayanan Kita Berkembang Secara Hebat Kita Harus Lepas Dari Semua Itu Bahkan Kita Perlu Melupakan Itu Semua Baik Kelepasan Ini Sesungguh Ada Suatu Hal Yang Positif Buat Kesehatan Jiwa Kita Sebenarnya Juga Kelepasan Membebaskan Kita Dari Kesibukan Akan Diri Sendiri Dari Ego Kita Dengan Segala Akibat Buruknya Jadi Ego Yang Belum Matang Itu Selalu Mencari Kesempatan Untuk Tampil Untuk Bisa Sukses Untuk Dapat Pengakuan Dan Seterusnya Kalau Kita Terus Menerus Hanya Mengejar Ini Di Dalam Pelayanan Kita Maka Kita Akan Sangat Dirugikan Karena Apa Karena Kita Akan Mudah Sekali Menjadi Lemah Dan Putus Syarat Kedua Itu Kelepasan Syarat Kedua Dari Berdoa Adalah Kelepasan Nah Orang Yang Bisa Lepas Dari Ego Jadi Kita Lihat Kelepasan Yang Pertama Itu Kelepasan Dari Ego Atau Diri Sendiri Kalau Kita Bisa Lepas Dari Ego Kita Di Dalam Melayani Maka Kita Akan Mengalami Damai Orang Yang Belum Matang Egonya Dia Akan Mencari Apa Nama Kesuksesan Ujian Pengakuan Dari Orang Lain Di Dalam Pelayanannya Ini Akan Sangat Memberatkan Pelayanan Kita Dan Menyusahkan Hati Kita Sendiri Karena Apa Seringkali Yang Kita Harapkan Itu Kita Nggak Dapat Kita Pikir Kita Udah Melayani Baik Banget Tetapi Ternyata Orang Nggak Memuji Nggak Terima Kasih Sama Kita Bahkan Mungkin Mengkritik Kalau Orang Yang Tidak Matang Kehidupan Kehidupan Rohaninya Maka Bisa Jadi Dia Akan Mundur Dari Pelayanan Karena Yang Dia Cari Itu Dia Nggak Dapat Nah Oleh Sebab Itu Kita Harus Nunggu Sungguh Lepas Dari Keinginan Kita Untuk Segala Sesuatu Yang Bukan Untuk Kemuliaan Tuhan Dari Ego Yang Belum Matang Seperti Ini Nah Kemudian Kelepasan Membebaskan Kita Juga Dari Keinginan Akan Barang Barang Untuk Memiliki Apa Yang Orang Lain Miliki Termasuk Karunia Karunia Roh Kudus Kalau Kita Melihat Oh Teman Kita Sesama Pelayan Tuhan Itu Punya Karunia Macem Macem Bisa Mengajar Bisa Berdoa Bisa Kemudian Bisa Bernubuat Bisa Menyanyi Bisa Menjadi WL Dan Lain Sebagainya Kemudian Kita Terfokus Pada Ingin Menyamai Orang Itu Ya Maka Kita Akan Gagal Di Dalam Doa Kita Akan Gagal Di Dalam Mengasihi Tuhan Nah Ini Kita Perlu Waspadai Nah Oleh Sebab Itu Kita Juga Harus Lepas Dari Keinginan Untuk Meraih Banyak Barang Atau Karunia Karunia Roh Kudus Kalau Tuhan Berikan Kita Bersyukur Tapi Sekali Lagi Semua Karunia Semua Barang Yang Kita Miliki Itu Hanyalah Sarana Untuk Kemudian Kelepasan Juga Menolong Kita Dari Rasa Ingin Tahu Yang Berlebihan Kita Kalau Tidak Terlalu Ingin Tahu Urusan Orang Kita Nggak Akan Masuk Dalam Segala Macam Gossip Yang Bahkan Akan Mengacaukan Hati Kita Kita Nggak Bisa Berdoa Kalau Terlalu Banyak Mikirin Orang Lain Tentang Gossip Tentang Si Ini Si Itu Dan Sebagainya Kalau Kita Memikirkan Orang Lain Dengan Tujuan Untuk Mendoakan Dia Itu Baik Tapi Kalau Kita Hanya Memikirkan Orang Lain Segala Keburukannya Dan Berhenti Di Situ Maka Itu Akan Sangat Merugikan Kita Kalau Kita Terikat Pada Obrolan Sia-sia Maka Ini Akan Membuat Kita Sulit Berdoa Nah Kemudian Juga Kelepasan Dari Dan Kemenangan Atas Suatu Pemikiran Konservatif Ada Dulu Zaman Dulu Selalu Menurut Dia Lebih Baik Khususnya Orang Orang Yang Sudah Lebih Berumur Biasanya Dia Membandingkan Kebiasaan Sekarang Dengan Dulu Segala Sesuatu Dulu Lebih Baik Kalau Orang Seperti Itu Dia Akan Sulit Sekali Bersyukur Padahal Keadaan Memang Berubah Bagaimana Bisa Ditahan Untuk Tetap Seperti Zaman 20 30 40 Tahun Lalu Nah Untuk Berdoa Kelepasan Yang Berikutnya Itu Membebaskan Kita Dari Kekhawatiran Jadi Kesibukan Yang Berlebihan Itu Juga Akan Membebaskan Kita Kalau Kita Lepas Dari Kesibukan Pada Diri Sendiri Misalnya Kita Saya Tidak Mau Pergi Pertemuan Doa Karena Pertemuan Sel Hujan Takut Masuk Angin Kepala Saya Sekarang Sudah Pusing Kalau Saya Pergi Saya Akan Tambah Sakit Seperti Itu Kekhawatiran Akan Penyakit Akan Kesehatan Diri Yang Berlebihan Ini Akan Membuat Kita Juga Tidak Bisa Berkembang Di Dalam Hidup Doa Saya Tidak Usah Doa Karena Saya Tidak Kuat Misalnya Seperti Itu Oke Kali Ini Mungkin Dia Tidak Datang Pertemuan Karena Agak Flu Berikutnya Tidak Mau Datang Lagi Karena Takut Nanti Kalau Datang Kecapean Padahal Belum Capek Dan Lain Sebagainya Itu Yang Diberikan Contoh Salah Satu Para Kudus Santa Teresa Avila Mengatakan Kadang Kadang Kita Terlalu Banyak Excuse Dengan Kondisi Raga Kita Fisik Kita Sehingga Kita Mengabaikan Doa Jadi Kita Tidak Mau Berdoa Kita Tidak Mau Ngadakan Latihan Rohani Karena Kita Tidak Mau Kesehatan Kita Terganggu Kelekatan Pada Kesehatan Atau Ketakutan Pada Penyakit Yang Berlebihan Ini Menyebabkan Kita Juga Tidak Bisa Berdoa Semangat Kelepasan Ini Menolong Kita Untuk Mengasih Orang Lain Tidak Memakai Orang Lain Untuk Kepentingan Tetapi Mengasih Orang Lain Karena Apa Sungguh Sungguh Kalau Kita Lepas Dari Ego Kita Kita Akan Bisa Melihat Sebagaimana Tuhan Melihat Sesama Kita Tuhan Mengasih Sesama Kita Tuhan Mengasih Orang Lain Sedangkan Kalau Kita Tidak Lepas Dari Ego Kita Cenderung Untuk Memanfaatkan Orang Lain Demi Diri Kita Baik Sekarang Kita Akan Melihat Bahwa Semua Yang Kita Lakukan Ini Sebenarnya Tidak Mudah Apa Yang Kita Katakan Tadi Semua Ini Tampaknya Bagus Dan Kita Tahu Itu Betul Itu Bagus Tetapi Untuk Melakukannya Sulit Kita Harus Kembali Mengingat Yesus Ajarkan Masuklah Melalui Pintu Yang Sesak Karena Lebar Pintu Dan Luas Jalan Yang Menuju Pada Kebinasaan Dan Banyak Orang Yang Masuk Melalu Karena Sesak Pintu Dan Sempit Jalan Yang Menuju Pada Kehidupan Dan Sedikit Orang Yang Mendapatinya Disini Kita Perlu Perhatikan Bahwa Yesus Sudah Mengingatkan Kita Dalam Matius 7 Ayat 13 Sampai 14 Bahwa Jalan Menuju Persatuan Dengan Tuhan Di Dalam Doa Yang Mendalam Itu Banyak Tantangan Tantangan Ego Kita Sendiri Yang Paling Besar Jadi Perlu Kita Mengalahkan Semua Tantangan Itu Walaupun Sulit Dan Jangan Takut Karena Itu Bukan Hal Yang Mustahil Karena Allah Menyertai Kita Roh Kudus Memampukan Kita Untuk Melakukan Semua Itu Nah Jadi Kalau Dipandang Sepintas Jalan Untuk Melepaskan Daripada Diam Aje Waktu Kita Dikritik Udah Namanya Dikritik Kita Berbuat Baik Itu Berat Banget Untuk Diam Untuk Tidak Membalas Tetapi Itulah Jalan Yang Benar Mau Nggak Kita Lepas Dari Ego Kita Kalau Kita Mau Lepas Dari Ego Kita Kita Perlu Menempuh Jalan Yang Sempit Itu Kita Mau Tetap Diam Tidak Membalas Tapi Kalau Kita Nggak Mau Begitu Orang Mengkritik Kita Langsung Marah Mungkin Kita Nggak Akan Pernah Mengenal Kita Nggak Akan Pernah Berkembang Di Dalam Kasih Kita Nggak Akan Pernah Berkembang Di Dalam Kesabaran Dan Padahal Semua Kebajikan Kebajikan Kasih Kesabaran Ini Sangat Diperlukan Untuk Kita Bertumbuh Di Dalam Doa Memang Tuhan Menuntut Banyak Karena Apa Dia Mau Memberikan Banyak Juga Kepada Kita Jadi Kepada Orang Yang Diberi Banyak Tuhan Juga Berharap Banyak Kalau Yang Kita Diberi Karunia Waktu Kesehatan Tuhan Juga Menuntut Kita Banyak Untuk Mengembalikan Kepada Tuhan Sebenarnya Ini Bukan Suatu Kewajiban Tapi Suatu Ucapan Syukur Dari Kita Nah Memang Perlu Totalitas Di Dalam Mengabdi Tuhan Tapi Jangan Dianggap Bahwa Dengan Demikian Kita Tidak Lagi Bisa Aktif Di Dunia Bekerja Sebagaimana Status Hidup Kita Tidak Karena Apa Dengan Kita Mendahulukan Tuhan Yang Lain Juga Akan Dipermudah Diberi Kelancaran Percayalah Itu Bahwa Tuhan Tidak Akan Meninggalkan Kita Apabila Kita Memberikan Kepada Tuhan Apa Menjadi Hak Tuhan Maka Lihatlah Bahwa Tuhan Akan Mengenapi Janjinya Di Dalam Hidup Kita Ya Karena Sebagaimana Dikatakan Juga Dalam Matius 13 44 Kalau Kita Menemukan Tuhan Itu Adalah Harta Yang Terindah Mutiara Yang Paling Berharga Di Dalam Perumpamaan Matius 13 Juga Dikatakan Orang Yang Menemukan Harta Yang Terindah Menemukan Cinta Tuhan Dia Akan Relah Untuk Melepaskan Segala Dosa Segala Kelemahannya Segala Hidup Lamanya Untuk Dia Bisa Syaratnya Untuk Kita Bisa Masuk Terus Dalam Hubungan Cinta Dengan Tuhan Yang Lebih Dalam Yaitu Kalau Kita Meninggalkan Dosa Lama Kita Hidup Lama Kita Pola Hidup Lama Kita Ego Kita Ya Itu Artinya Menjual Semua Yang Kita Anggap Tidak Setinggi Nilainya Dengan Tuhan Jadi Segala Ego Kita Segala Hobi Kita Yang Mungkin Selama Ini Kita Begitu Pertahankan Kita Bisa Lepaskan Karena Kita Tahu Kita Menemukan Cinta Yang Lebih Mulia Yaitu Cinta Tuhan Sendiri Baik Sekarang Kita Lihat Syarat Yang Ketiga Di Dalam Doa Perlu Kerendahan Hati Di Awal Tadi Saya Sudah Katakan Ya Bahwa Kerendahannya Hati Itu Adalah Kebenaran Karena Apa Semua Orang Itu Di Hadapan Tuhan Adalah Orang Berdosa Yang Sangat Lemah Dan Sangat Membutuhkan Tuhan Jadi Kalau Kita Datang Kepada Tuhan Dengan Kerendahan Hati Itulah Yang Benar Jadi Kerendahan Hati Itu Kebenaran Nah Kerendahan Hati Dan Kelepasan Dari Ego Dan Dari Segala Macam Yang Lain Yang Tadi Kita Lihat Bersama Itu Adalah Disposisi Hati Disposisi Batin Yang Sangat Baik Untuk Kita Bisa Mengasihi Lebih Banyak Dengan Kita Mengasihi Lebih Banyak Berarti Kita Juga Akan Semakin Bertumbuh Di Dalam Doa Ingat Doa Dan Kasih Itu Adalah Seperti Dua Sisi Dari Satu Koin Tanpa Kerendahan Hati Kita Sulit Sekali Untuk Mengasihi Secara Sejati Dikatakan Oleh Santa Teresa Avila Dalam Puribatin Suatu Saat Saya Sedang Berpikir Mengapa Allah Begitu Mencintai Kerendahan Hati Tiba-tiba Semuanya Menjadi Jelas Bagi Saya Dan Saya Mengerti Bahwa Allah Itu Kebenaran Dan Menjadi Rendah Hati Itu Berarti Berjalan Dalam Kebenaran Kita Harus Berjalan Dalam Kebenaran Di Dalam Segala Hal Di Hadapan Allah Dan Manusia Janganlah Ingin Dipandang Lebih Baik Daripada Kenyataannya Jangan Dalam Segala Hal Yang Kita Perbuat Kita Harus Mengembalikan Kepada Allah Apa Yang Menjadi Miliknya Yaitu Segala Kebaikan Dan Kebajikan Dan Kepada Diri Kita Sendiri Apa Yang Menjadi Milik Kita Yaitu Dosa Dan Kekurangan Kita Jadi Semua Kelemahan Dan Dosa Itu Berasal Dari Kita Segala Kebaikan Yang Ada Dalam Diri Kita Berasal Dari Allah Dan Punya Allah Sendiri Jadi Apa Dasarnya Kita Berbangga Bangga Gak Ada Kita Gak Punya Dasar Untuk Berbangga Bangga Di Hadapan Tuhan Oleh Sebab Itu Yang Bisa Kita Lakukan Hanyalah Datang Kepada Tuhan Menengadahkan Tangan Kita Dengan Penuh Kerendahan Hati Kepada Tuhan Memohon Dari Tuhan Segala Karunia Yang Kita Butuhkan Untuk Berdoa Dengan Benar Dengan Baik Ya Dan Ini Sangat Penting Sentata Teresa Avila Mengatakan Sungguh Merupakan Karunia Yang Besar Bila Allah Mengirimkan Kepada Kita Satu Hari Saja Yang Berisi Pengenalan Diri Sendiri Untuk Kita Rendah Hati Daripada Satu Hari Dengan Banyak Hiburan Dalam Doa Atau Banyak Keberhasilan Jadi Walaupun Satu Hari Kita Harus Menangis Karena Ada Peristiwa Yang Enggak Enak Tetapi Disitu Kita Belajar Untuk Rendah Hati Atau Bukin Karena Kita Gagal Tapi Disitu Kita Belajar Rendah Hati Itu Adalah Satu Karunia Allah Lebih Berkenan Pada Kegagalan Yang Membawa Pada Kerendahan Hati Daripada Keberhasilan Yang Mendatangkan Kesombongan Itu Dikatakan Oleh Santo Agustinus Allah Lebih Memilih Kerendahan Hati Dalam Perkara-perkara Yang Terlaksana Dengan Tidak Baik Daripada Kesombongan Dalam Perkara Yang Dilakukan Dengan Baik Kita Kita Lihat Disitu Betapa Pentingnya Kerendahan Hati Untuk Kita Bisa Datang Kepada Tuhan Karena Allah Kebenaran Dan Kerendahan Hati Itu Kebenaran Dan Juga Kalau Santa Teresa Lishu Itu Teresa juga Santa Teresa Dari Avila Juga Mengatakan Dia Membandingkan Seperti Permainan Catur Dia Katakan Kalau Kita Sering Melakukan Permainan Catur Kita Akan Tahu Bagaimana Menyekak Sang Raja Ilahi Ini Ia Tidak Akan Dapat Keluar Dari Sekak Kita Dan Ia Pun Tidak Ingin Keluar Daripadanya Dalam Permainan Ini Sang Ratulah Yang Berperan Paling Penting Sedangkan Yang Lain-lainnya Hanya Membantu Tidak Ada Ratu Lain Yang Dapat Menyekak Sang Raja Dengan Efektif Seperti Kerendahan Hati Jadi Kalau Kita Datang Dengan Penuh Sesal Dengan Rendah Hati Percayalah Bahwa Tuhan Itu Berbelas Kasih Dan Mengampuni Kita Nah Satu Contoh Dari Kitab Suci Kerendahan Hati Yang Berkenan Kepada Allah Yaitu Kita Lihat Dari Injil Yaitu Orang Farisi Dan Pemungu Cukai Orang Farisi Datang Dengan Blah Saya Sudah Berbuat Baik Saya Sudah Berpuasa Dan Lain Sebagainya Saya Bukan Pecina Saya Tidak Seperti Pemungu Cukai Saya Berpuasa Dua Kali Seminggu Memberikan Seper Sepuluh Dari Segala Penghasilanku Tapi Kata Yesus Orang Ini Pulang Sebagai Orang Yang Tidak Dibenarkan Tetapi Apa yang Dikatakan Oleh Pemungu Cukai Yang Dianggap Sampah Masyarakat Dianggap Pendosa Besar Ya Karena Memang Dia Seperti Koruptor Dia Juga Dia Bukan Hanya Seperti Koruptor Tapi Dia Seperti Orang Pengkhianat Bangsanya Sendiri Karena Dia Bekerja Sama Dengan Penjajah Romawi Pada Waktu Itu Ya Tapi Para Apa Mengucuka Itu Bilang Apa Dia Sangat Berdosa Bahkan Dia Tidak Berani Duduk Di Hadapan Tuhan Dia Sungguh Sadar Bahwa Dia Pendosa Besar Sehingga Dikatakan Orang Ini Pulang Sebagai Orang Yang Dibenarkan Kata Yesus Karena Apa Bagi Orang Yang Meninggikan Diri Dia Dia Akan Direndahkan Tetapi Bagi Orang Yang Merendahkan Dirinya Dia Akan Ditinggikan Jadi Perempamaan Dari Orang Farisi Dan Pemengucuka Ini Bisa Kita Lihat Sebagai Salah Contoh Kerendahan Hati Yang Berkenan Di Hadapan Tuhan Manusia Yang Sombong Akan Direndahkan Dan Orang Yang Angkuh Akan Diruntuhkan Hanya Tuhan Sajalah Yang Maha Tinggi Dalam Yesaya 2 Ayat 11 Dan Kita Lihat Disini Kerendahan Hati Ini Sungguh Menyenangkan Hati Allah Yang Berkenan Kepada Allah Ialah Karena Dia Melihat Ini Kata Santa Teresial Isyu Bahwa Saya Mencintai Kekecilan Dan Kepapaanku Bahwa Saya Meletakkan Seluruh Harapanku Hanya Pada Kerahiman Tuhan Pada Belas Kasih Tuhan Tidak Ada Yang Dapat Kita Andalkan Tidak Ada Yang Memadahi Bagi Tuhan Karena Dia Memiliki Segalanya Semakin Dalam Kita Merendahkan Diri Semakin Juga Allah Membungkuk Kepada Kita Untuk Melimpahkan Kita Dengan Segala Kebajikan Kebajikannya Ya Jadi Allah Sungguh Membutuhkan Hati Kita Yang Penuh Kerendahan Hati Bukan Segala Perbuatan Perbuatan Baik Kita Jadi Kerendahan Hati Itu Apa Kita Sungguh Sungguh Hanya Mau Melakukan Apa Yang Tuhan Kendaki Dan Bukan Kendaki Kita Sendiri Karena Kita Tahu Allah Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Bahwa Kita Hidup Adalah Untuk Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Diberikan Kepada Kita Dan Terus Menerus Melayani Tuhan Dan Menyenangkan Hati Tuhan Lewat Pelayanan Yang Penuh Kasih Kepada Saudara Saudari